Assalamualaikum Sampurasun Hai Brai Terima kasih udah klik video ini Semoga kalian sehat selalu Amin Tonton videonya sampai habis ya Brai Dan klik juga Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna sayyidina muhammad al-abduh wa rusuhuhu Al-adhi la nabiyya qadda Allahumma basabi wa salim Ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammadin Kama kuala Allahu ta'ala Fil-Kur'anil-Azim A'udhu billahi minashshaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asri inna al-insana bi khusin Killa al-adhi na amanu wa'aniru sholihati Wa dawasa bil-haqqi Wa dawasa bil-haqqi Pertama marilah kita panjakan Muja serta kuja syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Patut kita syukuri Patut kita nikmati Allah berikan kenikmatan kita Kenikmatan sehat jasmani dan rohani Sehingga hati sincron dengan tubuh Mengertiakan jasat kita Sampai kepad yang berpakaian Ini kepad yang berpakaian Untuk apa Untuk ibadah kepada Allah Tidak sedikit orang Diberikan kesehatan sempurna Tetapi Allah tidak takdirkan Untuk sampai di tempat yang baik Dan itu perlu kita syukuri Salah satu syukur kita Tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berikuti dengan melaksanakan Sholat berjamaah Sholawat bertambur salam Semoga selamat yang telah memahcurahkan Kepaginda alam nabiyyana Wahhabibana Muhammad Ya sallallahu alaihi wa sallam Pada keluarganya Pada para sahabat yang nabiyin Dan kabiatnya Semoga rahmat dan salam Itu akan sampai pada ikhlas Rakti mati akhir zaman yang benar-benar Saya selaku khotib pada kesempatan Jumat ini berwasa khusus Untuk pribadi khotib Untuk hadirin sekalian Marilah kita tingkatkan iman dan taqwa Yakini dengan siyakin Yakinnya Hanya dengan jalan iman dan taqwa Insya Allah kita akan dapatkan Bahagian dunia Ma'asyir muslimin rahimahumullah Karunia Allah yang teramat besar Bagi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Setelah iman dan islam adalah taqwa Sekali lagi Karunia yang teramat besar Untuk umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Setelah iman dan islam adalah taqwa Apa sebabnya Dengan taqwa Kita bisa mengenal Allah Dengan sempurna Dengan taqwa Kita terarah ibadah Dan dengan taqwa pula Kita insya Allah Bisa mempersiapkan diri Untuk bisa bertemu dengan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Iman alihkan Rahmatullah wajah Bayan Menyatakan bahwa Tentang taqwa ini Yang ini dasar di dalam kitab Ikhya ul-mudin Menggambarkan kisah bahwa Taqwa itu menurut Imam alihkan rahmatullah wajah Pertama Al-khawm minal jalil Wal-ibadatu bintanzil Wal-istihadatu yamin rahil Dan terakhir Wasyukru bil qabir Jelas ini Kalau kita benar-benar amalkan kalimat ini Apa yang dikatakan oleh Imam alih Insya Allah Kembalinya kita Takwanya kita Akan mengantarkan jasa Dan ruhan Yang kita Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama Al-khawfu minal jalil Merasa takut kepada Allah Pengertian takut kepada Allah Ini Bukan merasakan takut Pada yang lainnya Timbunya takut kepada Allah Kenapa Tertangan tajam dalam hati kita Bahwa di dalam hati yang ada Di dalam hati kita Terdapat nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kegiatan apapun Kecilpun Besarpun Itu Tetap berpatokan Pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang pengusaha Usaha Ternasih yang kubusi Allah Menjadi guru Hapati siing Ternama ridha Allah Petani Siing Ternama ridha Allah Apapun Karyawannya Sebagai-sebagai Mestatokannya Mestatokannya adalah Merasa takut kepada Allah Dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala So Mestatokannya itu Ini Subhanahu Aluqadu wa ta'ala ibadah Kupitkan zil Ibadah yang tidak akan terlepas Dari apa yang ditanam Kedalam Al-Quran dan Sunnah Dia akan rasa takut ketika ibadah yang berlanjik dari Al-Quran itu Dia akan rasa rugi jika ketika ibadah lain sebagainya yang berlaku Yang aktivitas yang berlanjik dari Al-Quran dan Sunnah Maka dia akan sia-sia segalanya Wa ta'ala ibadah dan Ubiq Timah aja Maka orang bikin-bikin Maka orang banyak Yang terlalu Usaha Usaha Ketika di mana Dari hukum Nangcapangan Nggak patut Niatalah hadir Tapi banyak menakitkan orang lain Dan sebagainya Dan sebagainya Yang ketiga kata Imam Ali Karolullah Mempersiapkan diri Sebab hidup kita pasti Akan bertemu dengan yang namanya Mati Artinya apa? Mumpung kita di alam dunia ini Banyak ibadah Sebab dunia hanyalah persinggahan Dan yakin kita akan menuju Pada perjalanan yang teranak panjang Dan tidak pernah sampai pada tepi Mumpung orang masih ada di alam dunia Sebab dunia Di dunia tempat orang yang pahala Di dunia tempat orang yang merindu Allah Ketika kita sudah diduduh oleh Allah SWT Apa yang kita upayakan di alam dunia ini Akan dirasakan kita Setelah beruruh kita Setelah beruruh kita Terjambut dari jadat raya ini Terjambut dari badan ini Ya percaya maupun itu lagi Percaya yang dia terima Jadi apa artinya Kita harus mempersiapkan diri sekarang Tinggal get to basic Kita kembali ke hasil Kita kira-kira itu bagaimana Proba hindi atau kurang Sudah sebanyak mana Terus nampak kurang Samana hari ke Allah kepada orang Dan yang terakhir adalah Pandai bersyukur Sekalipun nikmat itu Yang dirasakan sedikit Coba kita perhatikan Dulu waktu kita Suburan kita masih kecil Di kampung-kampung Suburan kita Buah kan marupakan dirinya Buah kan marupakan dirinya Buah kan marupakan dirinya Buah kan marupakan dirinya Jaman akhirnya Budak-budak akhirnya Buah kan hasap di jalan Hari pulangan Sawah kan usah tikur gata Bagulah kan jaman kurang Tapi kelaparan tidak ada Tapi akhirnya sawah-sawah Di tanami ku pabrik-pabrik Di tanami ku betel-betel Tapi dahan kurang airan Berkecumpulan Mudah berlapak jerit Dan disini dahan hayat-lahan Mudah airan mak jerit Di piwanan dahan Artinya apa ini? Begitu melimpah kasih sayang Allah Begitu melimpah rizki Allah Sekalipun dalaman kita Katanya sedikit Lahat dalam kita Tapi Allah limpahkan rizki kita Kenapa? Kita harus pandai bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Dalam diri kasih Masa sahit Kalau te Hayat-lahan jendak ilum Hayat-lahan kudu keringin lah Kamu kumpangan hayat ilum Seperilah te Leng-lahan kudu keringin lah Sekarang Seperit tutup nanti pun bisa Kenapa? Benar-benar Turunkan oleh Allah Rizki yang terang Banyak Tinggal kita Bersyukur kepada Allah Tinggal kita Mempersiapkan diri Kepada Allah Benar-benar Tidak tingkah Laku kita segera kiri Kenapa yakin Dan sejak kiri Bahwa apapun Kegiatan dalam dunia ini Akan dipertanggung jawabkan Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Mumpung masih Ada kesempatan Allah Masih-masihkan umur Gak orang sana Ya Tinggal hadir Tanpa kurang Tinggal mikir Gakak kurang Luar gak kurang Supaya bisa Tertanam di dunia Hasanah Wafil akhirat Dihhasanah Kesananya Waktina Adabanna Semoga ada Manfaat Sekalipun Sopak yang singa Bismillahirrahmanirrahim 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 Walasri Inna Liyasa Nabi Khos Inla Alvin Amen O Abun Assalihan 도wasi Zabit Zabit tentar Altyaz Bill Ba I Barak Allah I I I selamat menikmati 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 selamat menikmati